Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam berendam bersama saya Friko Zuhri. Dan seperti biasa Pemirsa kita akan membahas tema-tema menarik berkaitan dengan pemilu. Kali ini kita membahas evaluasi pemilu di 2024. Dan seperti yang kita ketahui Pemirsa pada tanggal 14 Februari kemarin memang kita sudah melaksanakan pemilu dan memang kita masih menunggu bagaimana hasil dari pemilu, keputusan dari KPU dan juga MK sendiri. Nah berkaitan dengan pemilu sendiri, kita akan membahas kali ini evaluasi terkait yang pemilu sudah kita laksanakan atau kita selenggarakan kemarin. Dan hari ini juga sudah hadir bersama kami, narasumber, sudah ada Pak Agus Firmansa dari Akademisi Universitas Bengkulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Insya Allah. Insya Allah. Sampai maghrib ya. Sampai maghrib, benar. Nah berkaitan dengan tema kita pada hari ini Pak, kita bahas evaluasi pemilu 2024 ya. Ya. Memang sudah kita selenggarakan kemarin 14 Februari dan memang kita masih menunggu keputusan tentu dari KPU sendiri. Kalau kita melihat dari pemilu 2024, mungkin dari Pak Agus sendiri tangkapannya, seperti apa pelaksanaan kemarin? Ya, kalau saya sih menjadikan pemilu 2024 itu sebagai salah satu bagian dari proses kita berdemokrasi. Karena kan pas cara reformasi, sistem demokrasi kita mengharuskan kita melakukan proses pemilihan ulang. Jadi sebetulnya pemilu itu, itu adalah instrumen yang dimiliki demokrasi untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Jadi disanalah kita selaku rakyat bisa memberikan hak suara kita untuk memberikan kesempatan atau tidak kepada kandidat yang akan kita pilih. Nah, jadi kalau berdasarkan catatan ketiga pemilu secara langsung yang telah terjadi, saya rasa kita perlu melakukan proses intropeksi ulang itu terhadap pemilu yang menurut saya sekarang mungkin sudah kebablasan dalam berbagai kompleksitas variabelnya. Misal, sebagai contoh, kalau kita berbicara dengan kawan-kawan politisi, politik praktis di lapangan, maka akan kita temukan bagaimana mani politik itu begitu masif. Lalu kemudian ketika berbicara tentang regulasi, bagaimana elit dari partai politik menawarkan kandidat-kandidat yang akan dipilih pada konteks caleg itu hanya berdasarkan popularitas semata. Makanya kemudian banyak, khusus di 2024 ini, mungkin catatan kita kalau kita lihat data, banyak sekali yang namanya artis, selebritis yang kemudian diajukan oleh parpol. Ini kan semacam instan di mana pengkaderan parpol sebetulnya tidak berjalan. Nah, maka catatan-catatan ini belum lagi kisru terkait dengan penghitungan di sirekap, di sistem penyelenggara. Sehingga dari berbagai level, mulai dari elit politik, mulai dari perilaku habit pemilih, sampai kemudian pelaksana pemilu, ternyata dalam catatan kita semuanya mesti harus ada introveksi diri dan refleksi terhadap proses perbaikan ke depan. Artinya memang kalau kita bicara terkait dengan pemilu 2024 yang sudah terlaksana, tadi banyak sekali mungkin poin-poin yang sudah disampaikan. Apa sebetulnya memang harus kita evaluasi? Mulai tadi dari regulasi, hingga bagaimana kita nanti memperbaiki kembali, ini menjadi evaluasi untuk sirekap hasil yang memang dilakukan pada pemilu 2024. Mungkin kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal regulasi, ini kan menjadi perbincangan yang cukup hangat sekali. Ini menjadi bukan hanya mungkin kalangan para elit politik saja, tetapi mungkin kalangan anak muda juga sudah masuk ke sana, pembahasan. Bagaimana kita melihat regulasi dari para penyelenggara, dari partai, ataupun dari pemerintah gitu ya, melihat pemilu di 2024 ini, bagaimana nih dari masing-masing sendiri? Kalau kita bicara regulasi kan bahwa pemilu, pemilihan langsung ini itu diatur dalam satu regulasi di mana pelaksananya adalah badan ad hoc tersendiri yang bernama KPU. Nah dalam konteks ini harapannya penyelenggara pemilu bisa menjalankan pemilu secara netral, kemudian bertanggung jawab, tapi kan lagi-lagi kita tidak bisa melepaskan bahwa pada hitungan regulasi ada celah-celah yang kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh segelintir elit politik kita untuk menguntungkan berbagai kepentingan mereka. Sebagai contoh bagaimana kita harus kita akui bahwa keputusan MK adalah bagian dari regulasi yang menyebabkan terjadinya salah satu pintu masuk kisru, bagaimana pelaksanaan pilpres ini dipandang sebagai adanya bentuk cawe-cawe. Nah di sisi lain kita lihat pada aspek elit politik yang menjalankan regulasi pemilu berbagai kebolongan di sana-sini terjadi. Makanya kemudian ini harus menurut saya perlu dilakukan proses regulasi ulang, dipikirkan ulang, terutama bagi mereka yang kemudian nantinya terpilih sebagai legislatif pada 2024 ini. Nah kalau kita melihat dari regulasi ini sendiri, katakanlah tadi banyak regulasi yang terjadi atau berubah tiba-tiba gitu ya. Kalau kita melihat mungkin regulasi ini yang harusnya yang menjadi evaluasi kita adalah sebelum dilaksanakan penyelenggaran pemilu. Ternyata kalau kita melihat banyak yang apa ya, menjadi perbincangan oh pada saat sudah berjalan pemilu, sudah melewati beberapa tahapan, regulasi ini berubah di pertengahan jalan. Ini menjadi permasalahan yang mungkin masyarakat yang melihat gitu ya. Dan mungkin menjadi pembahasan kita bersama. Oke kita akan break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam tema yang sama berkaitan dengan evaluasi pemilu di 2024. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.